Kita pun setidak menurut yang kita pahami di dalam media, kita tidak mau kalah, tetap melawan. Istilahnya Pak Jokowi dengan cara apapun kita lawan. Karena kita berusaha untuk memakmurkan negeri ini, memakmurkan rakyat. Kita menginginkan menjadi negara maju. Nah, sedangkan kita hitungannya tidak akan menjadi negara maju kalau kita tidak mengetarikan sistem hilirisasi. Hilir, jadi hilir itu dari muara, kalau sungai, hulu ke hilir. Nah, selama ini kita selalu mengeksos barang mentah. Tembaga, nekel, bauksit. Ini mau diolah sendirian kalau bisa. Timah sampai kayu. Ini kesepakatan kita dengan kebijaksanaan, kebijakan, bukan kebijaksanaan ya. Kebijakan itu kan berarti aturan. Itu kita menyetop, sudah menyetop barang mentah itu. Karena selama kita tidak merubah itu, kita tidak akan menjadi negara maju. Tetap negara berkembang. Negara berkembang yang abadi. Negara berkembang yang abadi. Jadi, bagaimana? Stagnan. Stagnan, iya. Nah, ini yang terjadi. Di mana? Kalau ini mbah, yang akhir-akhir ini kan banyak ini orang-orang yang gak tahu, orang-orang yang sakti atau gimana ya. Katanya, hati-hati, malam tahun baru, hindarilah tempat-tempat air, yang dekat dengan air, laut, dan lain sebagainya. Kayak-kayak gitu itu gimana kalau pandangan Mbah Kadot? Nah, karena memang ke-6 dan kapitu itu melewati tahun baru, kalau Masehi. Jadi, sampai Februari. Sampai Februari? Iya, sampai Februari. Jadi melewati. Nah, jadi, peran otomoso Jawa ini, itu tidak mengenal hubungannya dengan Masehi. Hanya digaruh dengan Masehi itu saja. Tapi peran otomoso Jawa ke-6 ini melewati. Jadi, 22, ya. 22 November, 11 November, ya. Sampai Februari. Ini yang terjadi. Makanya terjadi gejolak alam. Itu biasa. Nah, cuma begini. Yang kita rasakan, ya. Kita ini sering terjadi gejolak alam. Apalagi sekarang, yang dianggap ini satu fenomena yang akan menggambarkan apa yang terjadi ke depan. Itu, kita ini sering mengamati kejadian alam yang kita sebut dengan bencana alam. Itu dampaknya. Dampak terhadap alam itu sendiri. Terhadap dampak terhadap manusianya. Kadang-kadang kita amati. Kepada kehidupan manusia, kepada mata penjaharian manusia, pola hidup manusia. Itu enggak. Enggak teramati. Karena apa? Karena bencana ini, itu hanya melanda bagian kecil daripada lumayah negara. Misalnya, Semeru. Itu kan hanya satu gunung. Di wilayah Lumajang, perbatasan Lumajang, Malang, ya. Ada masuk itu. Sehingga bagian kecil dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sehingga yang terjadi harus dipulihkan kembali. Yang terkena bencana dibantu. Dan kehidupannya dipulihkan kembali kehidupannya. Seperti sedia kalah. Di mana-mana kan begitu. Karena sedia terbentuk negara dengan wilayah yang pasti. Dan kejadian itu, bagian dari wilayah itu. Sehingga dikembalikan kepada keadaan semula. Seperti recover to get, deliver to... Proonjar itu kan mengembalikan. Biar pulih kembali dan lebih kuat. Tapi tidak melihat apakah ini berarti menunjukkan perubahan peradaban. Perubahan budaya. Termasuk perubahan mata pencarian, perubahan mata pekerjaan. Apa enggak begitu. Itu enggak sampai ke situ. Karena yang terkena ini sebagian kecil. Dari wilayah yang luas ini. Sehingga mengamati kehidupan. Itu nanti cara mengatasi. Dikembalikan kepada keadaan semula. Dibantu dulu, baru diperbaiki. Untuk biar nanti pulih seperti sedia kalah. Jembatan yang rusak dibangun. Sungai yang akhirnya rusak dibangun. Jalan dibangun. Rumah dibangun. Kembali semula. Tapi tidak berpikir ada apa ke depan ini. Nah, itu karena yang terkena ini hanya sebagian. Nah, lain dengan COVID. Karena mencerentak seluruh dunia. Sehingga manusia mulai berpikir tentang perubahan peradaban. Karena menyakutkan semua yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau dampak ini hanya sekedar kepada alam. Ini bukan dampak namanya. Itu alam sendiri menghendaki seperti itu. Alam akan merubah menata dirinya. Ya, menata dirinya yang suatu-suatu harus ditata memang. Itu bukan dampak dari kejadian. Itu kejadian yang ada hubungannya erat dengan kehendak alam itu sendiri. Yang merubah itu kehidupan manusianya. Kan begitu kan? Kalau alamnya sudah kehendaknya seperti itu. Ingin-ingin memperbaiki diri. Entah karena apa. Ini ceritanya kan lain. Jadi bukan dampak. Dampaknya kepada kehidupan manusia. Adik kata Anda diundi oleh manusia, tidak ada masalah. Alam merubah struktur, alam merubah posisi itu biasa. Selalu terjadi. Karena di situ diundi oleh manusia, sehingga menjadi perhatian yang serius dari manusia dan pemerintah. Artinya tidak perlu dikaitkan dengan kebangkitan, ajaran apa-apa. Tidak perlu kayak gitu ya? Nah, nanti ini perlu. Karena itu menyangkut dampak tentang kehidupan manusia. Nah, makanya nanti coba kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang di negara ini. Yang sangat serius. Nah, ini yang perlu. Karena ini merupakan gambaran. gambaran dari kejadian itu memberikan sen kepada kita apa kira-kira yang akan terjadi. Nah, untuk bangsa ini kalau dikaitkan dengan itu fenomena alam yang berdampak kepada kehidupan manusia. Tidak berdampak kepada alamnya. Alamnya biasa saja. Iya. Nah, ini yang saya maksud coba kita mengkaitkan fenomena itu dengan yang sekarang lagi hangat-hangatnya ya. Terang perang dagang antara Indonesia dengan Yuli Eropa. Yang dimana Indonesia mengatapkan kebijaksanaan tentang hilirisasi. Tentang hilirisasi. Jadi dengan putusan Menteri ISDM nomor 11 tahun 2019 tentang hilirisasi itu kita tidak lagi mengekspor barang mentah. Nah, terutama nekel, pertama nanti bauksit, nanti temah, nanti tembaga, seluruhnya. itu kita sudah mematok bahwa kita melarang ekspor barang mentah dan pemurnian mineral dalam negeri. Jadi kita harus mengekspor barang jadi. Nah, ini, 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 ini suatu kebijaksanaan yang luar biasa yang belum pernah terjadi selama kita merdeka. Nah, ini, 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 akhirnya dari Uni Eropa tidak terima. Tidak terima, dia menggugat ke WTO. Lembaga bagang dunia yang anggotanya dasarnya 27 negara Inggris sudah keluarkan dari WTO. Kita masuk anggota WTO. Tidak terima, akhirnya digugat Indonesia. Dan Indonesia kalah. Kalah. Dibutus bahwa Indonesia telah melanggar kesepakatan dalam WTO itu. Bahwa Indonesia kok mencegah ekspor. Harus dipaksa Indonesia tetap mengekspor barang. Mentah. Wah, Indonesia bukan kalah kabut, malah menantang Indonesia. Menantang. Nah, ini. Nah, ini coba kita lihat dengan fenomena ini. Nah, sekarang ini kan sudah akhirnya kita pradagang itu menjadi memanas. Saling sumbar. Nah, kita pun tidak menurut yang kita pahami di dalam media. Kita tidak mau kalah. Tetap melawan. Istilahnya Pak Jokowi dengan cara apapun kita lawan. Nah, ini. Karena kita berusaha untuk memakmurkan negeri ini. Memakmurkan rakyat. kita menginginkan menjadi negara maju. Nah, sedangkan kita hitungannya tidak akan menjadi negara maju kalau kita tidak mengetarapkan sistem hilirisasi. Hilir. Jadi hilir itu dari muara ya. Kalau sungai hulu ke hilir. Nah, selama ini kita selalu mengekspot barang mentah. Tembaga, nekel, bauksit. Ini mau diolah sendiri ya kalau bisa? Timah sampai kayu. Ini kesepakatan kita dengan kebijaksanaan kebijakan kebijakan kebijaksanaan ya. Kebijakan itu kan berarti aturan. Itu kita menyetop. Mengekspot barang mentah itu. karena selama kita tidak merubah itu kita tidak akan menjadi negara maju. Tetap negara berkembang. Negara berkembang yang abadi. Negara berkembang yang abadi. Iya. Jadi Stagnan lah ya. Bagaimana? Stagnan. Stagnan, iya. Nah, ini yang yang terjadi dimana dengan kekalan itu Indonesia mengajukan badi. banding. Jadi kerewat WTO itu mengajukan banding. Jadi organisasi perdagangan dunia. Padahal kalau kita melihat informasi IMF kita ini negara yang kuat ketahanan pangannya. Sedangkan negara karena Uni Eropa yang mengancam kita itu negara yang lemah yang terancam untuk krisis pangan. Ini yang kita besar hati bahwa kita tidak akan mundur dengan tantangan dari Uni Eropa ini. Karena apa? karena ini ini nanti kita bicarakan di pandangan Ngajiroso ya. Ini yang karena kita bebas di situ. Kalau pandangan secara umum yang terjadi ini yang saya baca sekarang ini Uni Eropa sudah memulai menyuarakan tidak akan menerima ekspor dari Indonesia. sepertinya barang apapun dintikan. Wah bagaimana padahal kita sudah memakai ekspor ini apa namanya minyak sawit dan di Eropa sudah banyak dari kita tapi tidak paling banyak kalau disanya Cina yang menerima ini dintikan nantinya tapi itu tetap menantang nantang Indonesia pemerintah dan Baca Kepi selalu mengatakan bahwa kita akan bisa menjadi negara maju kalau kita ini pakai sistem hilirisasi bentuk sistem sistem baru ekosistem sehingga semua barang mentah kita kerjakan sendiri kita semelter sendiri kita hanya mengirim barang jadi ini yang dilawan oleh Uni Eropa dilawan nah padahal kita sepakat bahwa sekarang ini sudah mulai ada perubahan energi itu perbarukan atau nekel itu tapi rupanya Uni Eropa mau kembali kepada energi lama minyak bumi ya terus apalagi batu barah itu itu yang lucu ini jadinya ini sepakat kita mau merubah energi yang lama lingkungan yang hemat yang bisa didaur ulang ini kan bisa didaur ulang berarti ini sama Pak Jokowi juga sesumbar sebenarnya didukung oleh rupanya para ilmuwan para orang-orang cerdas di negeri kita bahkan orang-orang kita yang di luar negeri di Uni Eropa mendukung kita tidak boleh gentar kayak melawan dunia sebenarnya melawan dunia jadi istilahnya kalau selama ini kita lihat Eropa itu kan meremehkan kita meremehkan kita negara yang tidak diberhitungkan dan kita ini dianggap bangsa yang tidak murni manusia yang murni manusia itu mereka kita ini manusia bukan manusia sejati diremehkan dengan kita melawan nah ini malah istilahnya melawan raksasa malah bagus dibangg melawan wosing venisor kalau mereka orang Uni Eropa ini bahasa Uni Eropa ini perang dengan kita dan kita diremehkan istilahnya akan begini kalau menang tidak kalau menang kalah disini-sini tapi saya lain wah menang luar biasa kalian tidak akan malu karena kamu meremehkan kita jadi menang tidak kalah disini-sini nah ini yang yang terjadi setelah kita mengamati mendengarkan berita-berita yang di hubungan dengan dengan peran dagang itu yang terjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati